Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron panggilan Indosian Yang tayang malam hari ini 24 Januari 2023 episode 289 Nampaknya kali ini malah Ilhan dan juga Afan merasa ada sesuatu yang terjadi pada Dira Mereka yakin sepertinya Dira sedang ada masalah di dalam keluarganya Terlihat dari gerak-gerik Dira yang menyimpan banyak rahasia dan juga masalah Dan kali ini Afan yang sedang bersama dengan Malah dan juga Ilhan Benar-benar merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dira Namun Afan berpura-pura cuek di hadapan Ilhan dan juga Malah Namun justru sebaliknya kali ini Ilhan dan juga Malah Meminta kepada Afan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Dira Karena saat ini orang yang terdekat Dira tidaklah lain adalah Afan Sehingga nampaknya Afan lah yang benar-benar harus berusaha mencari Tahu sebenarnya apa yang terjadi pada Dira saat ini Dan pada akhirnya mau tidak mau Afan mengikuti semua apa yang dibicarakan oleh Ilhan dan juga Malah Yaitu menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi pada Dira Karena notabenya Ilhan dan juga Afan berduli dengan kondisi Dira Dan benar saja Nampaknya Dira benar-benar sedang dalam tekanan dan dalam masalah besar di keluarga besar dari Dira tersebut Ternyata dibalik sifat kesombongan, kearoganan yang ditunjukkan oleh Dira Ternyata Dira menyimpan banyak masalah pada dirinya itu bersama dengan orang tuanya Dan terlihat Dira benar-benar sedih Dira hanya bisa curhat dengan kamera vlog miliknya Karena Dira benar-benar tidak memiliki teman karena sifat Dira sendiri Dan kini Dira mencurahkan isi hatinya di depan kamera vlog miliknya Dengan permasalahan yang sedang dihadapi di keluarganya Apakah kali ini Dira memang anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya Karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya Hingga Dira merasakan kesepian tidak ada satupun yang perhatian dengan Dira Hingga memang kali ini sepertinya petunjuk yang didapatkan raja sebelumnya Yaitu tentang sosok perempuan yang menangis itu ditunjukkan kepada Dira Dan nampaknya Dira memang benar-benar sedang tertekan Sedang merasa sendiri karena orang tuanya tidak memperdulikan Dira Dan hanya mempentingkan pekerjaan mereka Dan kini Ilham meminta kepada Afan sang adik untuk benar-benar menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi pada Dira Karena Ilham tahu Afan yang kali ini dekat dengan Dira Dan notabenya Afan lah yang mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi pada Dira saat ini Karena petunjuk-petunjuk mengarah kepada Dira yang kali ini dalam masalah Kini dihadapan Ilham agar tidak curiga dengan hubungannya bersama dengan Dira Afan pun mengiakan semua permintaan Ilham untuk mencari tahu sebenarnya masalah apa yang sedang disembunyikan oleh Dira Padahal di dalam hati kecil Afan, Afan juga merasa takut akan terjadi hal buruk kepada Dira Karena Dira menyimpan banyak rahasia dan juga banyak masalah Dan pada akhirnya kali ini Afan mencoba menemui Dira dan menyanyakan kepada Dira Apakah memang sebetulnya Dira butuh teman curhat untuk meluangkan ataupun meluapkan semua isi hatinya yang kini benar-benar dalam masalah Namun seperti biasa sikap Dira dihadapan Afan ketika tidak ada Ilham dan juga malah Benar-benar cuek dan tidak mau menceritakan semuanya kepada Afan Afan berusaha memancing Dira untuk terus bisa menceritakan sebenarnya yang terjadi Namun Dira tetap Dira yang keras kepala dan tidak mau membagikan masalahnya kepada siapapun termasuk Afan Padahal kali ini Afan benar-benar berusaha untuk bisa menjadi teman curhat bagi Dira Namun lagi-lagi Dira selalu angkuh dan juga sombong Dan mengatakan dihadapan Afan tidak memiliki permasalahan apapun Jadi Afan tidak perlu ikut campur dalam urusan Dira Wah-wah kali ini akan seperti apa ya guys Sebenarnya permasalahan yang dihadapi Dira saat ini Afan benar-benar bingung harus bagaimana agar bisa mencari tahu sebenarnya yang terjadi pada Dira Namun baik Ilham dan juga malah benar-benar mensupport Afan Untuk bisa merubah Dira untuk saling terbuka dan merubah Dira menjadi sosok yang baik Dan itu dukungan bagi Afan dari Ilham dan juga malah Apakah itu artinya memang kali ini Afan benar-benar sudah mulai bersimpati kepada Dira Dan sudah mulai membuka hatinya pada Dira Sehingga merasa khawatir dengan kondisi Dira saat ini Walaupun Dira masih belum bisa menceritakan semuanya kepada Afan Dan kira-kira apa yang akan dilakukan trio ini ya guys Yaitu Afan, Ilham dan juga Malang Untuk bisa membantu Dira keluar dari permasalahan ini Walaupun selama ini Dira selalu bersifat sombong dan juga arogan kepada mereka ketiga Akankah kali ini Nantinya Dira benar-benar akan merubah sosoknya menjadi seorang yang lebih baik Setelah nantinya memang benar-benar Dira akan jatuh cinta kepada Afan Dan sebaliknya Afan akan jatuh cinta kepada Dira Dan bagaimanakah cara Ilham dan juga Malang untuk terus memberikan dukungan Afan Agar Afan selalu mendekati Dira Dan berusaha untuk merubah Dira menjadi orang yang lebih baik lagi Dan bisa terbuka dengan permasalahan yang sedang dihadapi Dira saat ini Berhasilkah kali ini Afan bisa mendekati Dira Dan bisa membuka hati Dira itu Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini Dengan kisah cinta anak-anak remaja di sinetron panggilan Saksikan terus panggilan hanya di Indosiar Terima kasih dan sampai jumpa